Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan saya Sugi Bambang ya di video kali ini teman-teman banyak orang yang gak tau ya tentang pasal-pasal pertandingan atau pasal-pasal tentang adu domba mengejek itu sebenarnya ada pasalnya teman-teman dan teman-teman itu bisa dipenjara loh teman-teman ya jadi banyaknya kasus ini antara sintiatan drenaya juga faktor-faktor MMA bahkan kasus ini tuh sudah sampai bela diri Nusantara lah teman-teman ya jadi saya akan bacakan artikelnya teman-teman semoga teman-teman mengerti apa aja yang gak boleh kita lakukan teman-teman ya disini saya sudah siapin artikelnya dan saya rekamkan layar ya ini izinkan 3, 2, 1 nah ini sudah terekam ya lalu kita cek disini teman-teman nah di notice saya sudah salin disini teman-teman ya jadi tinggal saya bacakan ini ada undang-undang tanding ya teman-teman ya disini ada adu tanding dalam hukum pidana disini ada B Grandmaster Agung Mot Def Direktur Bay nah ini teman-teman baca sendiri ya konsultan hukum dan HAM Bela Diri Jalanan Muslim Modern ya disini baca sendiri di Indonesia sehebat apapun teknik Bela Diri Anda ataupun sekuat dan sekeras apapun teknik pukulan teknik kendangan, teknik kuncian, teknik patahan, teknik bantingan Bela Diri Anda maka tetaplah hanya berlaku di tempat latihan Bela Diri nah dan Anda tidak akan bisa menerapkannya atau akan memakai di jalanan ataupun di lapangan dalam bentuk adu tanding dalam hal adu tanding ada beberapa hal yang harus dimengerti yang diantaranya adalah satu menghasut untuk mengadakan tantangan adu tanding pada pasal 182 KUHP disebutkan dengan pidana penjara paling lama 9 bulan diancam satu, barang siapa menantang seseorang untuk perkelahian tanding atau menyuruh orang menerima tantangan bila mana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding nah dua, barang siapa dengan sengaja meneruskan tantangan bila mana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding nah disini menurut R. Susilo ya kitab undang-undang hukum pidana KUHP beserta komentar-komentarnya langkah pasal demi pasal Bogor politi 1995 nah teman-teman bisa baca ya lanjut undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan berkelahi satu lawan satu itu menurut pengertian umum maka berkelahi satu lawan satu itu adalah perkelahian dua orang dengan teratur dengan tantangan terlebih dahulu sedangkan tempat waktu senjata yang dipakai siapa saksi-sakinya ditetapkan pula perkelahian ini biasanya disebut duel perkelahian meskipun antara dua orang apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka tidak masuk dalam pasal ini teman-teman lanjut dua, perbuatan menghasut dan menyampaikan tantangan dalam pasal ini hanya dapat dihukum apabila perkelahian satu lawan satu itu betul-betul terjadi tantangan artinya permintaan untuk berkelahi teman-teman jangan nantang ya teman-teman ya mengejek bila menolak tantangan adu tanding mengejek bila menolak tantangan adu tanding pada pasal 183 ke UHP disebutkan bila akan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi 300 ribu rupiah barang siapa di muka umum atau di hadapan pihak ketiga mencercah atau mengejek seseorang oleh karena yang bersangkutan tidak mau menentang atau menolak tantangan untuk perkelahian tanding kita lanjut lagi menurut R. Susilo kitab undang-undang hukum pidana ke UHP beserta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal bogor politik 1 1995 halaman 151 menjelaskan bahwa perbuatan memperolok-olok itu harus dilakukan di tempat umum atau di muka orang lain orang yang menulis di koran mengejek seseorang yang tidak mau menantang atau menolak tantangan itu dapat dihukum menurut pasal ini teman-teman lanjut bila terjadi adu tanding pada pasal 184 ke UHP disebutkan ayat 1 seorang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan jika ia dalam perkelahian tanding itu tidak melukai tubuh pihak lawannya ini tidak melukai loh itu sudah diancam teman-teman ya disini lanjut lagi ya 2 diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan 4 bulan barang siapa melukai tubuh lawannya ini sampai melukai ya 3 diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barang siapa melukai berat tubuh lawannya mungkin disini cacat teman-teman ya 4 barang siapa yang merampas nyawa nyawanya diancam dengan pidana paling lama 7 tahun atau jika perkelahian tanding dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun nah teman-teman yang nomor 4 ini jangan salah menghasut antara pertandingan hidup dan mati teman-teman jadi kalau ada SMS-SMS itu sebenarnya itu bisa loh dilaporin cuman ya sebagai kita masyarakat awam ya sabar aja lah gitu menghadapi tantangan-tantangan seperti itu teman-teman sekarang kita lanjut ya teman-teman ya nomor 5 percobaan perkelahian tanding tidak di penjara percobaan perkelahian tanding tidak di penjara sekarang kita lanjut menurut R. Susilo Kitab Undang-Undang Hukum pidana KUHP beserta komentar-komentarnya lengkap pasal 1995 halaman 152 menjelaskan bila 1. Apa yang dinamakan perkelahian 1 lawan 1 bisa dilihat pada catatan pasal 182 di atas 2. Melakukan perkelahian 1 lawan 1 menurut pasal ini dihukum meskipun tidak ada orang dapat luka yang mendapat luka dalam bab ini maka orang yang melukai koma melukai berat dan membunuh lawannya itu berturut-turut ditambah ancaman hukumannya tentang luka berat bisa dilihat pada pasal 90 yang berbunyi banyak sekali loh teman-teman luka berat berarti 1. Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut 2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian 3. Kehilangan salah satu panca indera pendengaran penglihatan dan lain-lain ya 4. Mendapatkan cacat berat cacat berat teman-teman misalnya tangan putus atau patah gitu teman-teman ya 5. Menderita sakit lumpuh nah kalian sampai lumpuh ya 5 sudah sekarang 6 ya terganggunya daya pikir selama selama 4 minggu lebih seperti trauma gitu teman-teman 7 gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan demikian sedikit penjelasan tentang adu tanding dalam hukum pidana yang tidak sekali terjadi di kalangan praktisi bela diri yang hanya untuk menunjukkan teknik bela diri mana yang lebih bagus dan lebih hebat teman-teman nah saya disini kepas sedikit teman-teman jadi kita tidak boleh menunjukkan teknik bela diri mana yang paling kuat kalau mau menunjukkan sesuatu teknik bela diri antara bela diri satu dengan yang lain mending kita pertarungannya di oktagon teman-teman itu insya Allah aman teman-teman kalau separing ya separing ringan aja teman-teman jangan sampai melukai kalau sudah luka yaudah hentikan aja gitu teman-teman oke teman-teman kita lanjut oleh karena itu sebagai petarung jalanan sejati diwajibkan untuk memahami pasal adu tanding yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana guna mengetahui batasan-batasan hukum untuk kebijakan untuk kebaikan diri pribadi sang petarung jalanan tersebut dan juga untuk kebaikan keluarga tercinta sang petarung jalanan muslim tersebut nah ini definisi ini ya semua petarung Indonesia lah pokoknya lah gak cuma muslim aja pokoknya semua petarung Indonesia yang masih mengikuti aturan-aturan Indonesia teman-teman ya semoga yang sedikit ini sangatlah bermanfaat walaupun masih banyak kekurangan di dalam penyampaian kami by Grandmaster Agung Mos Def founding father of Mos Def System dan apa ini muslim street factor academy teman-teman atau disingkatnya MSFA teman-teman ya jadi teman-teman jangan sampai ya teman-teman itu menghasil seseorang agar orang tersebut itu bertanding gitu teman-teman nah kalau bertanding bertandingnya sparing bertanding persaudaraan atau bertanding kejuaraan itu sih gak apa-apa gitu yang penting jangan sampai di luar gak ada wasit itu yang gak boleh teman-teman kalau pertandingannya masih resmi masih ada wasit pokoknya intinya lah insya Allah itu aman teman-teman ya malah pun dalam pertandingan tinju atau apa misal kita mukul lawan kemudian lawan meninggal atau apa itu insya Allah kita masih gak terkena hukuman gitu teman-teman karena sudah resmi gitu pertandingannya teman-teman ya jadi teman-teman jangan jangan apa ya sok-sok jagoan lah kamu ini sama ini paling gak kewajangan ngejek gitu udahlah sebagai praktisi bela diri kita sadar akan kemampuan diri kita dan sabar lah sabar menghadapi ejekan-ejekan atau tantangan-tantangan yang tidak berfaedah itu gak usah ditanggepin teman-teman ya pokoknya sabar teman-teman dan satu lagi ya sebagai praktisi bela diri saya tidak suka yang namanya itu pembodohan umat teman-teman ya jadi kita harus bedakan mana yang aktor mana yang tutorial beneran teman-teman ya mana yang dibuat film dan mana tutorial teman-teman jangan dicampur aduk ya boleh dicampur aduk gak masalah asal itu tujuannya benar gitu itu gak masalah bagi saya gak masalah cuman kalau tujuannya itu menggiring ke arah kesesatan terus terang saya gak gak suka dengan karakter-karakter orang seperti itu lebih baik jujur apa adanya insyaallah rejeki dan berkah teman-teman oke teman-teman terima kasih dalam waktu yang singkat ini saya cuma membacakan artikel tentang pidana-pidana hukuman adu tanding gitu teman-teman ya semoga bermanfaat saya Sugi Bapak Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dari teman-teman